Halo kondofrens, langsung kita mulai ya pelajaran malam hari ini. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Seperti yang sudah aku tuliskan di judul pada slide ini, kita masih akan belajar menulis hanggel ya. Tetapi kita lebih spesifik malam hari ini. Kita akan berlatih dan akan praktek menulis penggabungan huruf vokal dan konsonan hanggel. Kondofrens sudah siap? Langsung kita mulai ya. Oke, sebelum kita mulai untuk praktek menulis penggabungan huruf konsonan dan juga vokal hanggel, aku mau kasih tahu dulu ke kondofrens semua tentang bagaimana sih menulis huruf hanggel itu. Nah, hal pertama atau hal dasar yang perlu kondofrens ketahui adalah ketika kita menuliskan hanggel, masing-masing huruf vokal ataupun huruf konsonannya itu tidak bisa berdiri sendiri. Terus gimana dong, Kak, supaya kita bisa menulis hanggel? Nah, syaratnya adalah di setiap suku kata itu harus ada satu huruf konsonan dan juga satu huruf vokalnya. Nah, sebelum kita mulai untuk berlatih menulis, aku akan menjelaskan teorinya dulu ya. Di sini aku sudah menyiapkan beberapa slide tentang susunan penulisan huruf vokal dan konsonan hanggel. Setelah kita bahas teorinya, baru nanti kita praktek untuk menulis. Langsung aja, yang pertama, seperti yang bisa kondofrens lihat di sini, di sini ada penggabungan huruf konsonan dan vokal hanggel. Ini adalah susunan yang pertama. Bisa kondofrens lihat susunannya seperti apa? Nah, susunannya adalah di sini ada huruf K dan huruf V. Huruf K dan huruf V ini maksudnya adalah huruf K itu adalah huruf konsonan dan huruf V maksudnya adalah huruf vokal. Bisa dipahami ya, jadi K itu adalah huruf konsonan dan V itu adalah huruf vokal. Jadi, untuk susunan penggabungan konsonan dan vokal yang pertama, yang paling dasar itu adalah seperti ini. Konsonannya berada di depan atau berada di sebelah kiri huruf vokal. Nah, kita akan coba lihat contohnya. Untuk contohnya, kondofrens bisa lihat di sini ya. Coba lihat di kursornya ini. Ini ada huruf konsonan apa? Ya, ini ada huruf Miem. Kemudian di sebelahnya yang berwarna kuning, ini adalah vokal A. Jadi, kalau misalkan kita ingin menuliskan dua huruf ini, penulisannya menjadi seperti ini. Dibaca M. Oke ya, jadi Miem digabungkan dengan vokal A, tulisannya menjadi seperti ini. Jadi, menuliskannya secara mendatar ya. Konsonan berada di depan huruf vokal. Oke, paham ya? Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini ada konsonan Nien. Nah, yang seperti ini namanya adalah konsonan Nien ya. Kemudian yang berwarna kuning di sini, ini adalah vokal O. Vokal O. Kalau kedua huruf ini kita tulis, penulisannya menjadi seperti ini. Jadi, kalau disambung menjadi seperti ini. Konsonan berada di depan atau di sebelah kiri huruf vokal. Nah, untuk susunan yang seperti ini, ini digunakan apabila huruf-hurufnya itu huruf-huruf yang memiliki vokal vertikal. Vokal vertikal itu yang seperti apa, Kak? Vokal vertikal itu misalnya vokal A, Y, kemudian O, Y, dan I. Jadi, huruf vokal yang garis menurunnya, garis tegaknya, itu lebih panjang daripada garis horizontal atau garis mendatarnya. Nah, itu pakai susunan yang pertama ini. Bisa diperhatikan? Oke, kita kembali ke contoh lagi ya. Contoh ini dibaca Ma. Dan untuk contoh yang kedua dibaca No. Tadi kita belum baca contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua bacanya adalah No. Oke, sudah paham ya? Untuk susunan yang pertama, kita lanjut ke susunan yang kedua. Susunan yang kedua seperti ini ya. Nah, jadi sama seperti yang tadi, tetapi huruf konsonannya berada di atas. Nah, coba perhatikan. Ini yang berwarna biru adalah huruf konsonan. Dan yang bawah ini adalah huruf vokal. Jadi, susunannya atas bawah. Konsonan berada di atas vokal. Contohnya seperti apa? Kita lihat. Contoh yang pertama, ada huruf Kiok. Kondal Friends, perhatikan di sini. Ini ada huruf Kiok. Kemudian di bawahnya yang berwarna kuning, ini ada vokal O. Kalau kita tuliskan, maka menjadi seperti ini. Dibaca Ko. Bacanya adalah Ko. Seperti itu. Oke, kita pahami dulu ya teorinya. Baru setelah itu nanti kita praktek menulis. Untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua bagaimana, Kak? Contoh yang kedua, coba diperhatikan di sini. Di sini ada konsonan biop. Konsonan biop ya. Kemudian di bawahnya ada vokal U. Kalau dituliskan, dua huruf ini tulisannya menjadi seperti ini. Nah, mungkin aku tuliskan ya. Kita coba tuliskan huruf biop. Kita buat dulu. Garis menurun, dua buah. Kemudian garis mendatar, dua buah. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada vokal U. Oke, ada vokal U. Dan kita buat vokal U ya. Mungkin aku tulis di sini dulu. Seperti ini, vokal U. Nah, kalau kita ingin menuliskan dua huruf ini, penulisannya atau sesunannya itu bukan seperti ini. Kalau yang ini penulisannya salah. Yang benar seperti apa? Yang benar bisa kondofrens lihat seperti yang ada di layar. Jadi, huruf biopnya berada di atas huruf vokal. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah aku buat konsonan biop. Kemudian di bawahnya aku beri vokal U. Nah, ini adalah penulisan yang benar. Seperti itu. Jadi, untuk susunan penggabungan huruf hanggel yang kedua itu konsonan berada di atas vokal. Kak, terus bagaimana cara membedakan yang disusun secara mendatar kiri-kanan atau yang ditulis secara atas bawah. Nah, kalau tadi yang ditulis secara mendatar atau dari kiri ke kanan, itu kan mengandung vokal vertikal. Vokal vertikal itu yang A, Y, O, Y, seperti itu ya. Yang garis vertikalnya lebih panjang. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi kita sampai ke susunan yang kedua. Jadi, untuk susunan yang kedua ini, itu apabila terdapat vokal-vokal horizontal. Vokal horizontal itu yang seperti apa, Kak? Yang misalnya ini ada huruf O, kemudian U, kemudian U, seperti itu. Jadi, huruf-huruf vokal yang garis mendatarnya atau garis horizontalnya itu lebih panjang. Jadi, susunannya pakai yang kedua ini. Sudah paham ya? Kita lanjut lagi ke susunan berikutnya. Untuk susunan yang ketiga, penggabungan huruf konsonan dan vokal yang ketiga ini, bisa Kwan de Fren lihat di sini ya. Ini ada tiga huruf nih, konsonan, vokal, ditulis secara mendatar, kemudian di bawahnya diberi satu konsonan lagi. Atau yang ada di bawah ini, konsonan di bawah ini disebut dengan bacim. Jadi, susunan yang ketiga ini ada bacimnya. Seperti apa? Nah, kita coba lihat contohnya ya. Contohnya di sini ada huruf diep. Diep ya. Coba kita tulis kembali ya sambil kita ingat-ingat gimana sih menulis huruf diep itu. Nah, untuk huruf diep kita tuliskan seperti ini. Kita buat garis menurun sebanyak dua buah. Kemudian kita buat garis mendatar sebanyak dua buah. Nah, jadi huruf diep. Kemudian ada vokal A. Oke. Dan ada huruf miyem. Huruf miyem. Seperti ini ya. Tapi ketiga huruf ini, kalau misalkan kita tuliskan, penulisannya bukan seperti ini ya. Jadi, bukan dituliskan seperti ini. Kondofrens bisa lihat di sini. Nah, penulisan seperti ini, ini salah. Yang benar seperti apa? Yang benar itu kondofrens bisa lihat di slide. Jadi, susunannya seperti ini. Kita buat huruf diep, kemudian vokal A, dan di bawahnya kita beri huruf miyem. Nah, sesama ya. Jadi, huruf diep ini merupakan konsonannya. Kemudian vokal A, ini huruf vokal. Kemudian yang miyem, ini adalah bacim atau konsonannya. Ini adalah penggabungan konsonan vokal dan penggabungan konsonan dan vokal hangel yang ketiga ya. Oke, contohnya seperti ini. Dan kata ini dibaca BAM. Oke, dibaca BAM. Kita lanjut ke susunan berikutnya. Susunan penggabungan konsonan yang berikutnya itu seperti ini ya. Bisa dilihat. Ini susunannya secara menurun ya, secara vertikal. Ada huruf konsonan vokal di tengah dan di bawahnya ada bacim atau konsonan akhir. Nah, misalkan contohnya pada kata BOM. Nah, BOM di sini terdiri atas huruf diep, vokal O, dan konsonan miyem. Nah, coba kondofres perhatikan. Vokalnya apa di sini? Vokalnya adalah O. Kalau ada vokal O, berarti susunannya secara menurun. Dari atas ke bawah. Kemudian diberi bacim miyem. Dibaca BOM. Seperti itu. Ini adalah susunan penggabungan konsonan dan vokal hangel yang keempat. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat lagi. Susunan berikutnya. Susunan berikutnya, yang kelima. Bisa kondofres lihat di sini. Di sini ada konsonannya sebanyak tiga buah ya. Coba diperhatikan. Ini ada huruf konsonan, kemudian huruf vokal. Lalu dua konsonan di bawah ini, ini adalah bacimnya ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya pada kata GAP. Nah, kalau dilihat ya, kata GAP itu terdiri atas konsonan YOK, kemudian vokal A, dan di bawahnya itu ada bacim, ada double bacim ya. Ada huruf BIEP dan huruf SIOT. Nah, penggabungannya menjadi seperti ini. Oke ya, ini adalah susunan penggabungan konsonan dan vokal hangel yang kelima. Oke, masih ada satu lagi bagaimana susunannya kita lihat di sini. Susunan berikutnya, ini seperti ini. Kondofres bisa lihat di layar ya. Jadi ada huruf konsonan paling atas, kemudian ada huruf vokal di tengah, Lalu di bawahnya, ini ada double bacim ya. Jadi bacimnya ada dua, atau konsonan akhirnya ada dua. Contohnya seperti apa? Contohnya pada kata MOK. Nah, untuk MOK itu penulisannya menjadi seperti ini. Jadi, paling atas ada huruf konsonan MIEM. Kemudian diikuti vokal O. Lalu, paling bawah itu ada double bacim ya. Ada konsonan HIOK dan SIOT. Nah, yang ini dibaca MOK. Jadi penulisannya menjadi seperti ini. Oke ya, nah itu adalah beberapa susunan untuk menuliskan penggabungan konsonan dan vokal hangel. Oke, Kondofres sudah tahu teorinya. Dan sekarang kita langsung akan praktek ya. Kita akan coba berlatih menuliskan penggabungan huruf konsonan dan vokal hangel. Nah, di slide ini aku punya beberapa huruf hangel yang nanti kita akan rangkai. Nah, di sini aku punya huruf SIOT. Nah, ini adalah huruf SIOT. Kemudian ada vokal A. Kemudian ada huruf RIEL. Vokal A lagi. Dan konsonan IING. Nah, kalau misalkan kita ingin menulis huruf-huruf ini, bagaimana susunannya? Nah, coba kita praktekkan ya. Oke. Kondofres bisa lihat di layar ya. Di sini sudah aku siapkan kertas untuk menulis. Kita akan coba praktek. Nah, seperti, tapi Kondofres harus ingat ya. Seperti yang aku bilang di awal tadi. Untuk menulis hangel, itu kan huruf konsonan ataupun vokal masing-masing tidak bisa berdiri sendiri nih. Jadi, kita menulisnya persuku kata. Nah, bagaimana menuliskannya? Coba kita praktekkan ya. Di sini ada huruf SIOT. Nah, kita buat dulu huruf SIOT-nya. Kita tulis ya. Jadi, kita buat huruf SIOT seperti ini. Oke. Ini adalah huruf SIOT. Ini adalah huruf konsonan ya. Konsonan SIOT. Nah, kemudian ada vokal A. Oke. Kita buat vokal A. Masih ingat bagaimana membuat vokal A? Oke. Kita praktekkan. Untuk membuat vokal A, kita buat garis tegak ya, dari atas ke bawah. Seperti ini. Oke ya. Kemudian kita beri garis mendatar pendek. Ya. Sudah ya. Kalau kita lihat, susunannya ini adalah huruf konsonan dan ini adalah huruf vokal. Tadi syaratnya supaya huruf hangel bisa terbaca, itu kan harus ada konsonan dan vokalnya. Berarti ini sudah memenuhi aturannya ya. Dan ini sudah bisa dibaca. Bacanya apa? Ini bacanya adalah SA. Kalau ini saja dibaca SA. Oke. Kita coba lanjutkan ya. Di sini ada huruf real. Nah. Kita akan coba menuliskan huruf real. Coba kawan da friends perhatikan. Kita buat garis dari kiri ke kanan. Ke bawah seperti ini. Kemudian kita buat garis dari kiri ke kanan lagi ya. Seperti ini. Nah, ini kita akan membuat konsonan real ya. Kemudian dari atas ke bawah, kita buat garis pendek, lalu dibelokkan ke kanan. Seperti ini. Bisa kawan da friends lihat ya. Oke. Berikutnya ada vokal apa? Vokal A. Nah, kita akan buat vokal A. Kita buat garis dari atas ke bawah. Seperti ini. Kemudian kita buat garis mendatar pendek. Nah. Ini adalah vokal A. Nah. Kalau kita lihat, ini ada konsonan real dan ada vokal A. Tadi syaratnya harus ada huruf konsonan dan vokal untuk bisa dibaca. Dan ini sudah bisa dibaca ya. Bacanya apa? Bacanya adalah La. Atau Ra. Seperti itu ya. Nah. Kemudian kalau dilihat di slide, di layar, ini ada huruf Ieng ya. Wanda Friends coba perhatikan. Ini enggak muncul ya. Oh, slide-nya. Oke. Enggak apa-apa. Di situ ada vokal Eeng. Atau Ieng. Nah. Kita tambahkan vokal Ieng. Di bawah susunan yang real dan A ini. Kita tambahkan huruf Ieng ya. Bagaimana membuat huruf Ieng? Caranya mudah ya. Kita buat lingkaran dari ini ya. Atas ke bawah kita buat lingkaran. Seperti ini. Oke. Ini sudah jadi satu kata nih. Oke. Kalau kita pisahkan ya. Kita buat lingkaran dulu di sini. Kita buat kotakkan ya. Sorry. Bukan lingkaran tapi kotak. Kita buat kotak. Kemudian kita pisahkan ya. Kita beri garis di tengah. Kalau dilihat, ini kata ini terdiri atas dua suku kata ya. Suku kata yang pertama dibaca apa? Ini ada huruf Siot dan A. Dibaca Sa. Bacanya adalah Sa. Ini suku kata yang pertama. Terdiri atas huruf konsonan dan huruf vokal. Oke. Kemudian suku kata yang kedua. Ada huruf Rio, vokal A, dan ada konsonan Ieng. Nah, suku kata ini dibaca Rang. Jadi, kata ini, dua suku kata ini dibaca Sarang. Bacanya adalah Sarang. Gampang ya. Sarang artinya apa? Sarang artinya adalah cinta. Sarang artinya adalah cinta ya. Sarang itu adalah cinta. Oke. Jadi, seperti itu untuk menulis kata Sarang. Kita praktek lagi ya. Jadi, kita buat konsonan Siot. Kemudian, kita buat vokal A dari atas ke bawah, dan kita buat garis pendek dari kiri ke kanan. Kemudian, kita buat konsonan Riel. Seperti ini. Oke. Kita buat vokal A lagi. Lalu, di bawahnya, kita beri konsonan Ieng. Nah, bacanya apa? Bacanya adalah Sah. Yang ini dibaca. Sah. Kemudian, yang ini dibaca Sarang. Jadi, bacanya adalah Sarang. Yang artinya cinta. Oke. Coba kita ke slide berikutnya ya. Di slide berikutnya ada kata apa di sini? Nah, coba kita lihat. Ada vokal, ada konsonan Ieng. Kemudian, ada vokal A, huruf Nien, Nien, huruf Yoh, dan Eng. Oke. Kita akan menulis kata Anyong. Oke ya. Aku coba tuliskan. Kita akan menuliskan kata Anyong. Oke ya. Kita akan menuliskan kata Anyong. Bagaimana cara untuk menuliskan kata Anyong? Dan kita buat lagi suku kata berikutnya. Suku kata berikutnya apa? Yaitu Nyong. Nyong ini terdiri atas konsonan Nien, vokalio, dan Ieng. Nah, bagaimana menuliskan ya? Kita coba praktekan. Kita buat dulu konsonan Nien-nya. Buat konsonan Nien, Nien gampang ya. Dari atas ke bawah, kemudian dibelokkan ke tanan. Seperti ini. Oke. Lanjut berikutnya. Yoh. Huruf Yoh itu seperti ini ya. Jadi, kita buat garis mendatar dua buah. Kemudian, kita buat garis dari atas ke bawah. Seperti ini. Nah, ini bunyinya adalah Yoh. Jadi, kalau kita baca ada huruf Nien, dan Yoh di sini bacanya adalah Nyoh. Dibaca Nyoh. Nah, kemudian kita akan membuat ini, akhiran atau bacim Ieng. Karena namanya adalah bacim, maka posisinya berada di akhir suku kata, berada di bawah. Konsonan Ieng itu ya seperti apa? Yang bulat. Bulat seperti yang di awal tadi ya. Kita bikin konsonan Ieng. Seperti ini. Sudah jadi ya. Ini dibaca Nyong. Bacanya adalah Nyong. Oke. Bacanya bukan Nyeyong ya, tetapi Nyong. Oke. Nah, kita coba pisahkan ya. Kita buat kotak supaya Kondo Friends lebih jelas gambarnya. Nah, ini coba kita pisahkan. Nah, ini ada dua suku kata. Suku kata yang pertama dibaca An. Suku kata yang kedua dibaca Nyong. Jadi, kalau dibaca bacanya adalah An Nyong. Annyong artinya apa? Annyong artinya adalah Hai, Halo. Ini merupakan kalimat sapaan atau kata sapaan yang artinya adalah Hai, Halo, Selamat pagi, siang, sore, malam, tapi bahasanya adalah informal ya. Annyong tulisannya seperti ini. Oke. Kita lanjut praktek lagi ya. Kita akan coba menuliskan kata yang lain. Kata apa itu? Coba kita lihat di slide. Nah, di sini ada kata Annyong. Mungkin aku tuliskan dulu di sini. Kita akan menulis kata Annyong. Annyong. Kelihatan ya. Kata Annyong. Ada dua suku kata nih. Suku kata yang pertama adalah An dan suku kata yang kedua adalah Kyong. Caranya bagaimana mirip dengan yang tadi ya. Kata Annyong tadi susunannya juga sama. Bedanya adalah dengan kata yang Annyong tadi. Di sini ada konsonan Kyongnya. Seperti apa? Langsung kita coba tuliskan. Yang pertama kita buat dulu tulisan An. Jadi, kita buat konsonan Yang. Oke, sudah ya. Kemudian kita buat vokal A. Vokal A cara menuliskannya dari atas ke bawah kemudian kita buat garis mendatar pendek dari kiri ke kanan. Nah, ini dibaca A. Oke. Karena di sini suku katanya adalah An maka di bawahnya harus kita beri konsonan Nien. Nah, konsonan Nien yang seperti tadi ya. Seperti ini. Ini bacanya adalah An. Oke, aku tuliskan di sini ini bacanya adalah An. Kemudian suku kata yang kedua adalah Giong. Giong berarti kita pakai konsonan Giyok ya. Wanda Fries masih ingat enggak konsonan Giyok itu yang seperti apa? Yang seperti ini. Cara membuatnya mudah. Jadi cukup kita buat garis dari kiri ke kanan kemudian ke bawah. Dengan satu langkah. Ini adalah konsonan Giyok. Oke ya. Kemudian kita buat vokalnya. Vokalnya apa? Vokalnya di sini adalah vokal Giyok. Giyok yang seperti apa? Yang seperti tadi ya. Jadi kita buat dua garis mendatar. Kemudian buat garis menurun. Oke. Yang ini ini bacanya adalah Giyok. Adalah Giyok. Nah, tapi di sini tulisannya adalah An. Giyok. Ada huruf Eng-nya. Maka di bawahnya kita beri konsonan Yeng. Di bawah suku kata Giyok. Konsonan Yeng itu yang bulat. Ya. An. Giyok. Ya. Suku kata yang depan dibaca An. Dan suku kata yang belakang yang kedua ini dibaca Giyok. Jadi bacanya adalah An. Giyok. Oke ya. ini adalah An. Giyok. Kalau dipisahkan seperti ini ya. Suku kata yang pertama dibaca An. Suku kata yang kedua dibaca Giyok. Kalau kita sambung bacanya adalah An. Giyok. An. Giyok artinya apa? An. Giyok artinya adalah kacamata. Kacamata itu adalah An. Giyok. Gampang ya. Oke. Sekarang kita akan lanjut lagi praktek menulisnya. Kata apa berikutnya? Kata berikutnya ini adalah kata Gawi. Oke. Untuk romanisasinya mungkin aku tulis dulu ya. Di sini adalah kata Gawi. Oke. Kelihatan ya. kita kita buat dulu huruf G-nya. Oke. Kita buat dulu yang ini ya. Huruf G. Oke. Berarti kita buat huruf Giyok. Tadi bagaimana cara membuat huruf Giyok? Coba diperhatikan. Kita buat garis dari kiri ke kanan kemudian tarik ke bawah. Nah. Ini adalah huruf Giyok. Nah. Huruf Giyok ini bunyinya seperti huruf G atau K. Oke ya. Lanjut kita buat vokal A. Vokal A. Masih ingat caranya? Tadi kita sudah membuat beberapa kali vokal A ya. Kita buat vokal A dari atas ke bawah. Kemudian kita tarik garis dari kiri ke kanan di tengah-tengah. Nah. Oke. Kita sudah membuat vokal A. Oke. Jadi, kalau digabung dibaca ini bacanya apa? Bacanya adalah G. Ada konsonan Giyok dan vokal A. Dibaca G. Oke. Kita ke suku kata berikutnya. Suku kata berikutnya adalah WI. Oke ya. WI itu seperti apa, Kak? Masih ingat nggak bagaimana huruf WI? WI itu adalah gabungan dari vokal U dan I. Oke. Aku tulis di atas ini ya, kondafres perhatikan. Jadi, U dan I. Nah, ini adalah WI. Oke ya. Huruf ini namanya adalah WI. Tetapi, kalau kita menuliskannya seperti ini saja, ini tidak bisa dibaca WI. Oke. kemudian baru kita buat huruf WI. Jadi, di bawah kosnan Iang kita tuliskan huruf WI, seperti ini. Ini bacanya adalah WI. Kalau yang atas ini belum bisa dibaca WI. Kalau yang bawah ini sudah bisa dibaca WI. jadi, kalau kita baca kedua suku kata ini, bacanya adalah GAUI. Aku beri garis kotak ya, garis persegi, supaya kondafres lebih jelas. Nah, kita coba pisahkan persuku katanya. Suku katanya yang pertama dibaca GA, suku katanya yang kedua dibaca WI. Jadi, kalau kita baca dua suku kata ini, bacanya adalah GAUI. GAUI artinya apa? Kondafres ada yang tahu nggak? GAUI itu apa? GAUI itu artinya adalah gunting. GAUI itu artinya adalah gunting. Oke, aku tuliskan di sini. Oke, seperti ini. Jadi, mungkin kita praktek sekali lagi menuliskannya. Kita buat pasangan diok, kemudian kita buat vokal A, dibaca GA. Kemudian kita buat huruf I, lalu vokal gabungan WI. Nah, dibaca GA. WI. Seperti ini. Oke. Kita akan coba praktek menuliskan suku kata yang lain. Ini masih banyak ya kosa katanya. Kosa kata berikutnya apa? Mosa kata berikutnya adalah ini. IJA. IJA. Kita tulis dulu romanisasinya ya. Romanisasinya adalah IJA. Oke. Aku beri kotak. Ya. Sudah ya? Sudah terlihat ya? yang pertama kita akan tuliskan dulu suku kata yang pertama yaitu I. I itu yang seperti apa hurufnya? I itu yang seperti ini ya. Kondafres bisa lihat di sini. I itu adalah gabungan dari huruf E dan I. Seperti ini. bacanya adalah I. Oke ya. Ini mungkin aku beri kotak biru ya. Supaya bisa melihat dengan jelas. Gabungan dari E dan I dibaca I. Tetapi kalau kita menuliskannya seperti ini saja ini tidak bisa dibaca I. Supaya bisa dibaca I. Sama seperti tadi yang sebelumnya. Kita harus tambahkan konsonan I. Nah, konsonan I berada di mana? Berada di atas ya. Kita akan coba menuliskannya. Jadi kita buat konsonan I yang dulu. Kita buat lingkaran seperti ini. Kemudian kita tuliskan vokal gabungan I. I. Ini menjadi I. Bacanya adalah I. Sudah bisa dibaca ya. Kemudian sungkata yang kedua itu adalah J. Oke, kita coba tuliskan J. J. Tapi kita buat huruf J. Dulu ya. Huruf J. J. Kita tuliskan di sini. Seperti ini. Sama seperti kita membuat huruf Kyok, kemudian kita beri garis pendek seperti ini. I. Kemudian, kalau ini saja ini tidak bisa dibaca ya. Nah, supaya bisa terbaca J. kita tambahkan vokal A. Vokal A gampang ya. Kita buat garis menurun, kemudian garis mendata. Oke, jadilah tulisan yang sekarang bisa dibaca. Bacanya apa? Kita coba baca ya. Yang depan tadi dibaca Li. Kemudian yang ini dibaca Ca. Jadi, kalau dibaca, bacanya adalah Li Ca. Li Ca. Li Ca artinya apa? Li Ca artinya adalah Kursi. Li Ca itu artinya adalah Kursi. Jadi, ada dua suku kata nih. Suku kata yang pertama adalah Li. Seperti ini bentuknya. Kemudian, suku kata yang kedua adalah Ja. Kalisannya seperti ini. Dibaca Li Ca. Li Ca artinya adalah Kursi. Oke. Sekian dulu untuk hari ini. semoga Kuan Daven selalu menjaga kesehatan ya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.